Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 53. Jie Lemong Hakan Temur adalah seorang anggota keluarga Kaisar. Ia berpangkat Taikat Taiwie dan berkuasa atas semua tentara kerajaan di seluruh negeri. Ia seorang pintar dan gagah, menteri utama dari Kaisar Gun. Dialah ik sudah menindas pemberontakan rakyat di Kenghoai. Sudah lama Bukia dan para pemimpin Bengkau mendengar nama besarnya. Sekarang, mendengar Lok Tungkek dan lain dua jago rimba persilatan menjadi orang bawahan pembesar itu, biarpun tidak terlalu kaget sedikit banyak Bukia terkejut juga, Jie Lemong sama dengan Raja Muda Jie Lemong, tapi siapakah adanya Tioko Wanyu? Tanya Yosiau. Coba Taoko Teba, kata Hoanyau. Apa nona itu bukan putrinya Hakan Temur? Tanya pula Yosiau. Hoanyau menepuk dua tangannya. Benar, katanya. Sekali menebak Tawoko menebak Jitu. Jie Lemong mempunyai seorang putra ik bernama Kauha Kauha Temur dan seorang putri ik bernama Ming Ming Temur. Nama itu nama Mongol, kedua anak itu gemar ilmu silat dan mereka punya kepandayan ik cukup tinggi. Di samping itu mereka pun suka berpakaian seperti orang Hon dan menggunakan bahasa Hon. Belakangan masing dua menggunakan JG nama Hon, Kauha Kauha Temur memilih nama Ong Popo dan Ming Ming memilih nama Tio Beng. Perkataan Tio Beng hampir bersamaan dengan Siau Beng dan Siau Beng Kun Kyo, putri Siau Beng, gelaran si Nona. We're it Siau tertawa. Kakak beradik itu sangat aneh, katanya. Yang satu Si Ong, satu lagi Si Tio. Kejadian itu tak akan terjadi dalam kalangan orang Han. Si atau nama keluarga mereka ialah Temur. Menerangkan Ho An Yau. Menurut kebiasaan orang asing, nama keluarga ditaruh di sebelah belakang. Dari muka dan potongan badan, Tio Kau Nio seorang wanita cantik. Kata Yos Yau. Hanya sayang, wataknya terlalu kejam. Baru sekarang Buk Yik Tau asal usul Tio Beng. Sebenarnya Siang II ia sudah menduga bahwa Nona itu seorang putri ik berasal dari turunan keluarga Kaisar. Ia hanya tidak pernah menaksir bahwa Nona Tio putrinya Raja Muda Jialemongik memegang kekuasaan atas semua tentara kerajaan. Beberapa kali ia selalu jatuh di bawah angin. Dalam ilmu silat Nona Tio memang masih kalah jauh, tapi dalam menggunakan tipu, ia banyak lebih unggul daripada dirinya sendiri. Mengingat itu semua di dalam hati Buk Yai merasa jengah. Dalam penyelidikan selanjutnya aku mengetahui bahwa Jialemong ingin membasmi semua partai persilatan ik terdalam dalam dunia Kangou. Kata pula Ho An Yau. Ia telah menerima baik rencana sengkun. Sebagai tindakan pertama, ia ingin menumpas agama kita. Dalam menimbang dua keadaan itu, aku berpendapat bahwa dengan terpecah belahnya kalangan kita sendiri dan tangguhnya musuh, bahaya ik sedang dihadapi benar dua hebat. Untuk menolong jalan satu-duanya adalah masuk ke dalam monghud dan coba menyelidiki rencana raja itu. Sesudah tahu rencana mereka, baru aku bertindak dengan mengimbangi keadaan. Selain itu, ta ada jalan lain lagi. Tapi aku sudah pernah bertemu muka dengan sunkun, sehingga untuk mencegah bocornya rahasia aku mesti membunuh manusia itu. Benar. Kata Wey Itsyau. Tapi manusia itu sangat licin dan ilmu silatnya pun sangat tinggi. Kata pula Ho An Yau. Tiga kali aku mencoba membokong dia, tiga kali aku gagal. Dalam usaha it ketiga, aku berhasil menikamnya dengan pedang, tapi aku sendiri kena pukulan telapak tangannya. Untung juga aku berhasil melarikan diri tanpa dikenali. Tapi aku terluka berat dan sesudah berobat setahun lebih, barulah kesehatanku pulih kembali. Waktu itu rencana Jialemong sudah mendekati penyelesaiannya dan untuk bencana agama kita sudah diambang pintu. Aku jadi nekat, aku merusak muka sendiri, aku mematahkan tulang betisku dan menyamar sebagai seorang gagu dan bongkok aku pergi ke negeri Watshu. Negeri Watshu? Menegas Wey Itsyau. Negeri itu jauhnya berlaksali. Perlu apa Ho An Yeo I pergi ke situ? Sebelum Ho An Yeo menjawab, Yeo Syeo sudah mendahului. Saudara, sungguh bagus tipumu itu. Yeo Heng, perginya saudara Ho An ke negeri itu sungguh tepat. Di negeri itu, ia pasti akan diundang untuk bekerja kepada pembesar dua Mongol. Sebagaimana kau tahu, Jialemong sedang mencari orang dua pandai. Untuk mengambil hatinya raja muda itu, pembesar dua Watshu pasti akan mengirim saudara Ho An ke kota raja. Dengan muka dan badan Iksudah berubah dan dengan berlagak gagu, biarpun sengkun lihati, dia pasti tidak akan bisa mengenali. Wey Itsyau menghela nafas. Yeo Kau Chu telah menempatkan Syao Yau Jiye Sian di sebelah atas keempat Ho Atong dan sekarang aku mengakui bahwa mati Yeo Kau Ko benar dua tajam. Katanya, tipu selia itu pasti takkan bisa dipikir oleh Heng Ong, Ho Ong dan lain dua Ong. Wiyeng banyak terima kasih untuk pujianmu ik tinggi. Kata Ho An Yau. Ia berhenti sejenak dan kemudian berkata lagi dengan suara perlahan. Kau Kau, aku sekarang ingin menerima hukuman. Mengapa Ho An Yeo Esu berkata begitu? Tanya Bukie. Ho An Yau berbangkit dan sambil membungkuk, ia menjawab. Aku telah berbuat kedosaan besar sebab sudah membunuh saudara dua dari agama kita. Sesuai dengan dugaan Yo Chosu, diuatzi aku sengaja membunuh singa dan membinasakan harimau, sehingga namaku lantas saja terkenal. Pembesar dua di situ lalu mengirim aku kepada Jialemong. Guna memperkuat kepercayaan raja muda itu atas diriku, aku membunuh tiga orang Hyoko dari agama kita. Alis Bukie berkerut. Ia tidak lantas menjawab. Di dalam hati ia beranggapan, bahwa tindakan Ho An Yeo sangat luar biasa dan agak kejam. Ia rela mengorbankan muka dan kaki sendiri dan belakangan membunuh kawan sendiri. Bengkau dinamakan orang sebagai agama sesat, agama siluman. Pikirnya. Dilihat begini, sampai kapan Bengkau bisa mencuci kata dua sesat dan siluman itu? Melihat sikap Bukie, tiba dua Hau Yau menghunus pedang Yos Yau. Dengan sekali berkelebat, pedang itu sudah memutuskan tiga jari tangan kirinya, Bukie terkejut dan merampas senjata itu. Ho An Yeo Esu. Mengapa, mengapa kau berbuat begitu? Tanyanya dengan meta membelak. Membunuh saudara dua dalam agama kita adalah kedosaan besar. Jawabnya. Karena urusan besar belum selesai, Ho An Yeo belum berani membunuh diri. Sekarang Ho An Yeo lebih dahulu memutuskan tiga jari ji dan nanti dia akan mempersembahkan kepalanya kepada kau cu. Aku sudah mengampuni kesalahan Ho An Yeo Esu. Kata Bukie. Mengapa kau berbuat begitu? Sekarang kita menghadapi tugas sik sangat berat. Kuharap Ho An Yeo Esu tidak menyebut dua lagi urusan ini. Sehabis berkata begitu ia mengeluarkan obat luka, menyobek ujung bajunya dan membalut luka Ho An Yeo. Di dalam hati ia merasa sangat tidak enak. Ia tahu bahwa Ho An Yeo bukan gertak sambal. Apa ik dikatakannya dapat dilakukannya. Mungkin mereka di hari di kemudian ia akan membunuh diri. Mengingat segala penderitaannya demi kepentingan bengkau, Bukie terasa sangat terharu dan tiba-dua ia menekuk sebelah lututnya. Ho An Yeo Esu sebagai orang ik berjasa besar untuk agama kita, terimalah hormatku. Katanya dengan suara parau. Apabila kau melukai lagi dirimu, itu berarti kau menganggap aku sebagai manusia ik tak punya guna dan tidak pantas untuk menjadi kau cu dari agama kita. Kalau kau menikam dirimu satu kali, aku akan menikam diriku dua kali. Melihat kau kau mereka berlulut, dengan air mata bercucuran Ho An Yeo, Yosyeo dan Wiyerit Syeo segera turut berlutut. Saudara Ho An. Kata Yosyeo sambil menyusut air matanya. Kau tidak boleh mengulangi perbuatan itu. Bangun robohnya agama kita hanya mengandalkan kau kau seorang. Kau kau telah mengeluarkan perintah dan kau tidak boleh melanggar perintah itu. Dalam pertandingan hari ini aku sudah merasa takluk terhadap kau kau. Kata Ho An Yeo. Kau tahu tu mempunyai adatik sangat aneh dan aku memohon belas kasihan kau cu. Dengan kedua tangan, bukiai membangunkan Ho An Yeo. Sesudah terjadinya kejadian ini, ia dan Ho An Yeo menjadi sahabatik saling mencintai. Sesudah itu, Ho An Yeo segera menceritakan pengalaman dalam gedung Jelemong. Pada zaman itu Kaisar Goan Iq bodoh diikuti oleh Menteri Dua Dorna sehingga, karena tindakan duanya Iq sewaang dua negeri jadi kalut dan rakyat memerontak. Untung besar kerajaan Goan masih mempunyai Jelemong Iq gagah dan bijaksana. Tanpa mengenal capai, Raja Muda itu membawa tentara kesana-sini untuk menindas berbagai pemerontakan. Tapi negeri tetap tidak menjadi aman, disana sudah kalut lagi. Dalam kerepotannya, Raja Muda terpaksa menunda rencana untuk membasmi Partai II Persilatan. Selama beberapa tahun kedua anaknya sudah menjadi besar. Kauha Kauha Temur alias Song Popo mengikuti ayah handanya dalam tentara, sedang Ming Ming Temur, Tio Beng, memimpin rombongan Jago II Silat untuk menumpas Partai II Rimba Persilatan. Jago II itu terdiri dari ahli II Silat Mongol, Han dan Si Hek dan di antara terdapat juga sejumlah pendeta Si Hoan. Gerakan enam partai besar untuk menyerang Kong Beng Teng membuka kesempatan baik bagi Tio Beng. Atas usul Sengkun, ia membawa semua jagonya untuk membasmi enam partai itu dan Beng Kau dengan sekaligus. Kejadian di Ileng Liu Chung dan lain dua adalah sebagian dari rencana itu. Karena sedang bertugas di seberang lautan untuk menyelidiki tempat sembunyinya Chia Sun maka Hoan Yao tidak turut serta dalam rombongan Tio Beng ik pergi ke Si Hek. Belakangan baru ia tahu bahwa ia menggunakan racun Sip Hiang Chon Kinsan, obat bubuk berbau harum ik membuat lemasnya tubuh manusia, ik dipersembahkan oleh pendeta Si Hoan. Tio Beng telah menangkap jago dua enam partai besar ik mau pulang dari Kong Beng Teng. Racun itu asin es pete garam dan wangi bagaikan sayur ik segar. Dengan mencampurnya di dalam makanan, nona Tio berhasil menjaring semua kurban. Biarpun masih bisa bergerak dan berjalan seperti biasa orang dua ik kena racun itu lemas badannya dan habis semua tenaga luekangnya. Hanya waktu meracuni HWAP, kaki tangan Tio Beng kurang berhati dua dan rahasia bocor. Satu pertempuran lantas saja terjadi. Tapi HWASan Pei tak tahan melawan jago dua seperti Hian Beng Jie Lo, Sim Chian Pat Hiong, atau A, Ajie, Asem dan Iq lain dua sehingga sesudah beberapa belas orang binasa mereka semua kena dibekuk JG. Penangkapan atas diri para pendeta di kuil Siaom Lim Sia JG dilakukan dengan tipu daya itu. Tapi kuil Siaom Lim Sia biasanya dijaga keras, sehingga tidak gampang orang bisa turun tangan. Menaruh racun di kuil tersebut berbeda jauh dengan menaruh racun di rumah dua pengindapan untuk menangkap orang dua ik sedang berpergian. Aku tahu bahwa tugas menaruh racun dalam kuil itu sebenarnya jatuh ke dalam tangan Seng Kun. Kata Ho An Yau. Dengan kedudukannya sebagai murid Kong Kian Tai Su, dengan mudah ia akan bisa menjalankan peranannya. Tapi ia keburu mati dalam pertempuran di Kong Beng Teng. Aku merasa sangat heran. Siapa ik meracuni pendeta dua Siaom Lim Sia? Waktu itu aku baru saja kembali dari luar lautan dan menyusul rombongan ik mau membekuk pendeta dua Siaom Lim Sia. Aku kepingin sekali menyelidiki, tapi sebab sudah berlagak gagu, tentu saja aku tidak bisa menanyakan mereka. Apapula Siaom Lim Pei sering menghina agama kita yang untuk berterus terang, aku merasa senang sekali, jika pendeta dua itu merasai sedikit penderitaan. Kau cu, mungkin kau tak setuju dengan pendetaku itu. Haha. Saudara, bukankah penggeseran patung tatmu dilakukan oleh kau? Tanya Yos Yau. Ho An Yau tertawa. Ya, jawabnya. Ditulisnya huruf dua itu adalah atas perintah Gun Chun, putri seorang pangeran, untuk menumplek semua kedosaan atas punda agama kita. Belakangan, sesudah mereka semua berlalu, diam dua aku kembali dan memutar patung itu. Matanya kawan dua ternyata tajam sekali dan bisa melihat kejadian itu. Saudara Yau, apakah waktu itu kau mempunyai dugaan, bahwa pekerjaan tersebut dilakukan olehku? Aku hanya tahu, bahwa pihak musuh terdapat seorang berkepandayan tinggi ikdiam dua dilindungi agama kita. Jawabnya. Aku tidak pernah mimpi, bahwa pelindung kita saudara sendiri. Keempat pemimpin Bengkau itu tertawa terbahak dua. Kepada Hoan Yau, Yosiau segera memberitahukan bahwa Bengkau sudah mengakhiri permusuhan dengan partai dua persilatan dan dengan bekerjasama, akan berusaha merobohkan kerajaan Goan. Maka itu, Yosiau Bengkau merasa berkewajiban untuk menolong tokoh dua dari keenam partai itu. Musuh berjumlah besar, kita kecil. Kata Hoan Yau. Dengan hanya mengandalkan tenaga empat orang, kita takkan berhasil. Jalan satu-duanya kita harus berusaha untuk mendapatkan obat pemunasib yang John Kinsan dan memberikannya kepada Hwesio, Niyekou dan hidung kerbau-bau itu. Sesudah tenaga dalamnya pulih kembali, beramai dua kita bisa menghanda Tam Tatkou dan kabur dari kota raja ini. Selama belasan tahun, Hoan Yau tak pernah berbicara, sehingga sekarang lidahnya agak kaku dan suara ik dikeluarkannya tak begitu tegas. Di samping itu, berhubung adanya permusuhan antara Bengkau dan partai dua rimba persilatan, dalam mengeluarkan kata dua ia tak sungkan lagi. Mendengar suara ik pelat, palo, dan perkataan bau, Yau Siau merasa geli tercampur kuatir. Ia memberi isyarat dengan lirikan meta, tapi Hoan Yau tidak meladeni. Tapi Buk Yai sendiri tidak menjadi kecil hati. Pendapat Hoan Yau Esu memang benar. Katanya. Tapi Kere bagaimana kita bisa mendapatkan obat pemunah itu? Sebab aku berlagak gagu, maka biarpun kuncu menghormati aku, ia belum pernah mengajak aku dalam merundingkan soal dua penting. Jawabnya. Selain begitu, aku datang dari lain negeri dan dapatlah dimengerti, jika ia menganggap diriku sebagai orang kepercayaan. Maka itu, sampai sekarang aku belum tahu bagaimana macamnya obat pemudah Sip Hiyang John Kinsan. Aku hanya mengetahui, bahwa karena obat itu obatik sangat penting, kuncu sudah berlaku sangat hati dua. Kalau tak salah, racun dan obat dipegang oleh Hoan Beng Ji Ye Lo yang satu memegang racun, ia lain memegang obat. Bukan saja begitu, pada waktu dua tertentu, bahkan diadakan tukar-menukar dalam pemegangannya. Misalnya, kalau bulan ini Lok Tung Kek menguasai racun, lalu bulannya menguasai obat pemunah. Yos Yau menghela nafas. Wanita itu sungguh pintar. Katanya. Tanggung dua lelaki tak akan bisa menandingi dia. Apa dia tidak percaya habis kepada Hiyang Beng Ji Ye Lo? Pertama memang begitu dan kedua untuk menjaga secara lebih hati dua. Kata Hoan Yau. Kita sekarang ingin mencuri obat pemunah. Dengan tindakan kuncu itu kita tak tahu siapa memegangnya. Lok Tung Kek atau Hopitong. Di samping itu, ku dengar antara racun dan obat tidak perbedaan bau dan warna, sehingga, andai kata kita berhasil mencurinya, kita masih belum bisa memutuskan, apa kita mendapatkan obat atau racun. Sip Hiyang John Kinsan mengandung serupa bahaya ik tidak diketahui oleh banyak orang. Kalau orang kena racun itu pertama kali, otot dua dan tulang duanya tak bertenaga lagi, tenaga dalam lagi, tenaga dalamnya hilang semua. Tapi kalau dia kena untuk kedua kalinya biar bagaimana sedikitpun maka aliran darahnya akan berbalik dan dia akan mati tanpa bisa ditolong lagi. Biar Itsyou meleletkan lidahnya. Kalau begitu, kita tidak boleh salah. Katanya. Memang begitu. Kata Hoan Yau. Tapi aku mempunyai satu jalan ik baik. Tanpa memperdulikan obat dan racun, kita curi saja apa ik disimpan oleh Yan Beng Sielo. Sesudah itu kita memberikannya kepada seorang HW Asan Pei atau Hing Tong Pei ik kedudukannya tidak begitu penting. Bubuk ik membinasakan sudah pasti adalah bubuk racun. Dengan begitu kita lantas tahu ik mana racun ik mana obat. Kau cu, bagaimana pendapatmu? Bukie mengerti bahwa Hoan Yau masih memiliki sifat dua sesat. Tapi ia hanya tertawa dan berkata. Aku tidak begitu setuju. Terdapat kemungkinan bahwa ik dicuri kita racun semuanya. Yos Yau menepuk lututnya. Kau ku, kau benar. Sesudah kita mengacau mungkin sekali karena berkhawatir kau cu menyimpan sendiri obat pemunah. Menurut pemikir aku ik paling penting kita harus menyelidiki siapa ik memegang obat itu. Sesudah tahu pasti barulah kita mengatur daya upaya untuk mencurinya. Sesudah mengasah otak beberapa saat, ia berkata pula. Saudara Hoan, apakah ik paling disukai Yan Beng Jielo Lok Tung Kek suka paras cantik? Ho Pitong suka arak. Jawabnya, kau cu. Kata Yos Yau kepada Bukie. Apakah ada racun ik menghilangkan manusia seperti Sip Hiang John Kinsan? Bukie tersenyum. Tidak sukar untuk membuat seseorang menghilangkan tenaga. Jawabnya, tapi jika racun itu masuk ke dalam perut seorang ik berkepandain tinggi, belum cukup setengah jam, tenaganya sudah habis. Membuat racun ik selihai Sip Hiang John Kinsan, aku rasanya tak mampu. Setengah jam sudah cukup. Kata Yos Yau. Aku telah memikirkan suatu daya, tapi apa dapat digunakan atau tidak terserah atas pertimbangan kau cu. Saudara Hoan, cobalah kau mengundang Ho Pitong untuk meminum arak dan di dalam arak kau menaruh racun ik dibuat oleh kau cu. Kau mendahului bikin ribut berlagak gusar dan mengatakan bahwa kau sudah diracuni oleh Ho Pitong dengan Sip Hiang John Kinsan menurut dugaanku dengan siasat itu, kita bisa segera mengetahui siapa ik menyimpan obat pemunah. Dengan mengimbangi keadaan, kita bisa lantas merampasnya. Bu Kiyai Manggut duakan kepalanya. Apa daya itu bisa berhasil tergantung atas sifat dan watak Ho Pitong? Katanya, Ho An Iye Oesu, bagaimana pendapatmu? Ku rasa tipu yo tau kau boleh dijalankan. Jawabnya, Ho Pitong berangsang dan kejam, tapi ia tidak selih Aelok Tun Kek Ii, jahat dan banyak akalnya. Asal saja obat pemuda itu berada pada Ho Pitong, biarpun tidak berkepandaian tinggi, mungkin aku masih melayaninya. Tapi bagaimana kalau obat itu disimpan oleh Loh Tang Kek? Tanya Yos Yau. Alis Ho An Yau berkerut. Ya, itulah sukar. Sahutnya. Sehabisa berkata begitu bangun berdiri dan berjalan mudar-mandir sambil menundukkan kepala. Berselang beberapa lama, tiba-dua ia menepuk kedua tangannya. Hanya ada satu jalan. Katanya Lok Tung Kok sangat pintar. Kalau kita menggunakan tipu, sangat mungkin ia tidak kena ditipu. Jalan satu-duanya kita mencengkram kelemahannya dan kemudian menggertak dia. Tindakan ini memang berbahaya. Tapi menurut pikiranku, selain ini tak ada jalan lain lagi. Apa maksud Saudara Ho An? Tanya Yos Yau. Kere bagaimana kita bisa mencengkram kelemahan tua bangka itu? Pada musim semi tahun ini, Jie Lemong telah mengambil seorang selir, gundik. Menerangkan Ho An Yau. Untuk merayakannya, ia mengundang kami, beberapa orang, dalam semua perjamuan di Taman Bunga. G.E. Lemong mengagulkan selir itu sebagai seorang wanita ik sangat cantik dan untuk membuktikannya ia memerintahkan gundik baru itu menemui kami dan menuang arak. Kulihat mece bangsa Tlok Tung Kek mengawasi nyonya muda itu tak henti duanya. Habis bagaimana? Tanya Wiat Siau. Tak apa dua. Jawabnya. Andai kata si tua bangka mempunyai nyali sebesar langit, dia tentu tidak berani main gila kepada selir G.E. Lemong. Tapi ada hubungan apakah antara mece bangsa si tua bangka dan kelemahannya ik mau dicengkrama lohmu? Tanya pula Wiat Siau. Dengan sedikit usaha kita dapat berbuat begitu. Sahutnya sambil tersenyum. Dalam hal ini kita memerlukan bantuan Wiat Heng. Dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan ik tiada bandingannya kau culik selir itu dan menaruhnya di ranjang si tua bangka. Andai kata dia dapat mempertahankan diri dan tidak berani mengganggunyonya itu, dia tetap tidak akan bisa membersihkan diri, sebab wanita itu terbukti berada dalam kamarnya. Aku akan menorobos masuk ke kamarnya dengan tiba dua memaksa dia mengeluarkan obat pemunah. Aku rasa dia pasti akan menurut. Yosiau dan Wiat menepuk-nepuk tangan. Mereka sangat menyetujui tipu kawan itu. Buk Yai sendiri mendongkol tercampur geli. Ia ingat bahwa atas maunya nasib, ia sekarang menjadi pemimpin serombongan manusia ik kera duanya sering menyeleweng dari kepantasan dan tiada bedanya dengan sepak terjang kawanan Tio Beng. Tapi ia ingat juga bahwa tipu dua kelompok Tio Beng bertujuan busuk, sedang siasat Hoan Yau pada hakikatnya bermaksud baik, yaitu untuk menolong tokoh dua ke enam partai persilatan. Memang JG demikian pikirnya untuk melawan racun orang harus menggunakan racun. Memikir begitu, ia lantas saja tertawa dan berkata. Hanya saja tipu Hoan Yosu harus menyeret juga nama baiknya selir Gie Lemong. Hoan Yau tertawa. Aku akan mendobrak pintu kamar si tua bangka terlebih cepat supaya biarpun mau dia tak akan keburu menodai kehormatan nyonya itu. Katanya. Sesudah tercapai persetujuan tipu daya, mereka segera merundingkan tindakan selanjutnya. Akhirnya ditetapkan, bahwa begitu lekas obat pemunah dapat dirampas, Hoan Yau akan pergi ke menara untuk memberikannya kepada jago dua ke enam partai, sedang Buk Ye dan Yosu menjaga di luar menara. Sehabis menunaikan tugas pertama, Hoan Yau harus membakar Bat Hoat Sye dan Buk Ye bersama Wulia It Syao akan membakar rumah dua rakyat di sekitar kelenteng tersebut. Dalam kekacauan, rombongan ke enam partai X sudah pulih tenaga dalamnya, akan segera menerjang keluar. Yosu mendapat tugas untuk membeli kuda dan kereta IKHRS menunggu di luar pintu sisya. Semua orang harus menerjang keluar dari pintu sisya dan lari berpencarang dengan menggunakan kuda dua dan kereta dua itu. Akhirnya mereka harus berkumpul di Chiangpeng. Dalam rencana itu, ada sesuatu ik tidak disetujui Buk Ye, yaitu pembakaran rumah dua rakyat. Kau cu. Kata Yosu dengan suara membujuk. Dalam setiap urusan kita tidak bisa mengharap kesempurnaan. Kita ingin menolong jago dua itu, supaya di kemudian hari kita bisa mengusir Tatko. Tujuan ini demi Nusa dan bangsa, demi keselamatan beribu laksa umat manusia di kolong langit. Jika hari ini kita membakar sejumlah rumah rakyat, tindakan itu sudah diambil karena terpaksa. Sesudah mencapai persetujuan bulat, masing dua lantas mulai bekerja. Yosu pergi ke pasar untuk membeli kuda dan Buk Ye membuat racun ik kemudian diserahkan kepada Hoan Yau oleh Wier Itsyau. Dalam membuat racun itu Buk Ye sengaja menaruh tiga macam wangian, supaya arak ik tercampur racun berbau harum. Wier Itsyau membeli selembar karung dan begitu lekas yang terganti dengan malam, ia segera menyatroni gedung Jialemong. Untuk menjaga tawanan, Hian Beng Jialo Hoan Yau dan lain dua jago menginap di Ban Hoat Si Ye, Tio Beng sendiri berdiam di gedung Raja Muda dan hanya di waktu malam, jika mau berlatih ilmu silat, ia datang ke kelenteng itu. Hoan Yau kembali ke kamarnya dengan rasa bahagia. Ia ingin kira bagaimana selama dua puluh tahun lebih, Beng Kau terpecah belah. Hari ini, atas berkah Tuhan agama tersebut mempunyai harapan untuk menjadi makmur kembali, sehingga pengorbanannya bukan hanya pengorbanan cuma dua. Ia berdia sebuah kamar di deretan kamar dua sebelah barat, sedang Hian Beng Jialo mengindap di kamar dekat menara di pekarangan belakang. Sebab merasa jari akan kelohayan kedua kakek itu dan khawatir rahasianya bocor, ia jarang bergaul dengan Hian Beng Jialo dan mengambil kamar ik jauh dari mereka. Tapi sekarang ia mendapat tugas untuk mengajak Hopitong minum arak. Ia sekarang harus mendekati kakek itu. Sambil memutar otak, ia mengawasi pekarangan belakang. Matahari sudah mulai menyelam ke barat dan sinarnya ik menyoroti genteng kaca menara sudah mulai guram. Sesudah mengasah otak beberapa lama, ia belum jege mendapat jalan untuk mendekati Hopitong. Sambil mengegadong tangan perlahan dua ia berjalan ke belakang perkarangan. Mendadak hidungnya mengendus bau daging ik keluar dari sebuah kamar di seberang kamar Hian Beng Jialo. Itulah kamarnya Su Sambwe dan Li Xie Chui, dua anggota Sin Chia Peteyong. Tiba dua dalam otaknya berkelebat serupa ingatan. Ia menghampiri kamar itu dan menolak pintu. Hampir berbareng bau daging menyambar hidung, Li Xie Chui sedang berjongkok di lantai dan mengipas api di dapur tanah. Di atas dapur itu terdapat sebuah kuali ik airnya bergolak dua dan mengeluarkan bau ik sangat harum. Sun Sambwe sendiri sedang menggambil piring mangkok dan tidak bisa salah lagi, mereka tengah bersiap dua untuk makan minum. Melihat masuknya Kou Tautou, paras kedua orang itu berubah pucat. Mengapa? Karena ik dimasak mereka adalah daging anjing dan makan daging anjing dalam sebuah kelenteng Hwa Oshyo merupakan pelanggaran hebat. Kalau dipergoki orang lain masih tak apa. Tapi Kou Tautou bukan saja seorang pendekta tapi JG berkepandaian yang tinggi. Bagaimana kalau dia tidak mau mengerti? Di luar dugaan mereka, Kou Tautou tidak menjadi gusar. Ia menghampiri dapur, membuka tutup kuali dan mengendus-ngendus dengan hidungnya. Sekonyong dua ia memasukkan tangan ke dalam kuali tanpa memperdulikan panasnya air menjemput sepotong daging dan lalu mengunyahnya secara rakus. Dalam sekejap daging itu sudah ditelan habis. Dalam sekejap daging itu sudah ditelan habis. Sun Semwia dan Lisie Cui girang tak kepalang. Kau Taisu duduklah. Duduklah. Kata Sun Semwia. Kami merasa sangat girang, bahwa Taisu pun suka makan daging anjing. Tapi Kou Tautou tidak mau duduk di kursi. Sesudah mengambil sepotong daging dan memasukkan ke dalam mulut, ia turut berjongkok di samping dapur. Sun Semwia buru dua menuangkan semangkok arak ik lalu diangsurkan kepada si Tautou. Tapi baru menenguk Kou Tautou segera menyemburkannya di lantai, sedang tangan kirinya mengipas-ngipas hidung. Seperti juga ia mau mengatakan, bahwa arak itu tidak wangi dan tidak enak rasanya. Sesudah itu ia berlalu dengan tindakan lebar, tapi tak lama kemudian ia kembali dengan tangan menentang sebuyung arak. Tapi melihat si pendeta pergi dengan sikap marah Sun Semwia dan Lisie Cui sangat berkhawatir. Sekarang mereka sangat girang. Bagus. Seru Lisieko. Arak kami memang sangat jelek. Sungguh syukur Taisu mempunyai arak ik mahal. Mereka segera mengatur piring mangkok meja dan dengan sikat hormat mengundang Kou Tautou untuk duduk di kursi pertama. Dalam kalangan para jago duanya Tio Beng, Kou Tautou termasuk jago kelas utama. Dengan melayani secara hormat Sun Semwia dan Lisie Cui mengharap supaya dalam gembiranya si pendeta akan turunkan satu dua pukulan istimewa kepada mereka. Kou Tautou membuka tutup buyung dan menuang isinya ke dalam tiga mangkok. Arak itu berwarna kuning keemas duaan, seperti madu tawon dan maunya ik menyambar hidung harum dan segar. Sungguh bagus arak ini. Seru Taisie Cui. Sambil menjalankan peranannya, di dalam hati Hoan Yau bersangsi. Ia tidak tahu, apalah Hian Beng Jielo berada di rumah. Apabila kedua kakek itu sedang berpergian, maka usahanya kali ini akan sia dua. Dengan pikiran tak tentram ia menjemput mangkok araknya dan menaruhnya di kuah daging ik sedang bergolak dua. Begitu panas, arak itu jadi semakin wangi. Sun Semwia dan Lisie Cui ik sudah keluar iler, ingin segera mencegak arak dingin, TP dicegah oleh Kou Tautou ik dengan gerakan tangan, meminta mereka memanaskan dahulu arak itu, menurut contohnya. Demikianlah dengan bergantian mereka memanaskan arak di kuah daging. Eh Wang Yau menghitung pasti, bahwa jika Hopitong berda di bawah Hoat Sia ia tentu akan dapat mencium bau arak itu dan akan datang ke situ. Benar saja, tak lama kemudian pintu kamar di seberang tiba dua terbuka dan hampir berbareng terdengar seruan Hopitong. Aduh! Wangi sungguh arak itu! Huh, huh! Tanpa sungkan dua ia menolak pintu DNA terus menolak pintu masuk ke dalam. Melihat Kou Tautou turut serta dalam pesta itu, ia agak terkejut. Kou Taisu aku tak nyana kau pun menyukai makanan itu. Katanya. Sun Semwia dan Lisie Cui buru dua berbangkit. Ho Kong Kong, kebetulan sekali. Kata Sun Semwia. Mari kita minum, arak ini arak Kou Taisu. Tak gampang orang bisa minum arak senak itu. Hopitong segera berduduk di hadapan Kou Tautou dan mereka berdua segera makan minum sepuas hati, sedang kedua tuan rumah menjadi semacam pelayan. Tak lama kemudian mereka sudah mulai sinting. Sekarang tiba waktunya untuk aku tutun tangan. Pikir Ho An Yau. Memikir begitu ia segera mengisi mangkoknya sendiri sampai arak meluber. Sesudah itu ia mengembalikan buyung ke atas meja, tapi Kero menaruhnya berbeda dari tadi. Kali ini buyung arak ditaruh miring. Miringnya buyung berat Ho An Yau sudah turun tangan. Dalam menjalankan tipunya, Ho An Yau bertindak secara cermat dan hati dua. Ia menggiling ramuan racun ik dibuat bukie menjadi bubuk. Kemudian ia membuat sebuah lubang ditutup buyung ik terbuat dari kayu dan memasukkan bubuk racun ke dalam lubang itu. Tutup buyung lalu dibungkus dengan kekainan, sehingga dengan demikian selama buyung ditaruh beridir, arak ik di dalamnya tetap merupakan arak biasa. Tapi sebegitu lekas buyung ditaruh miring, sebagian arak akan segera membasahi kain penyaring dan racunnya lantas tercampur ke dalam arak. Dasar buyung itu berbentuk bulat sehingga baik ditaruh berdiri, maupun ditaruh miring tidak begitu menarik perhati. Apapula setelah minum begitu banyak, ketiga orang itu sudah sinting dan mereka lebih dua tidak bisa melihat perubahan itu. Melihat mangkuk Ho Pitong sudah kosong, Ho An Yau segera mencabut tutup buyung dan mengerahkannya kepada si kakek. Ho Pitong menyambuti dan lalu mengisi mangkoknya. Sesudah itu, ia menambahkan arak di mangkok Sun Sam Hwi dan Li Sye Cui Ik sudah separuh kosong. Ia tidak bisa menambah di mangkok Ho An Yau Ik masih penuh. Mari, mengajak Ho Pitong. Dengan serentak mereka mengangkat mengkok masing dua dan mengeringkan isinya. Kecuali Ho An Yau, ketiga orang itu sudah minum arak beracun. Sun Sam Hwi dan Li Sye Cui Ik lowekangnya tidak begitu kuat, lantas saja merasa lemas. Siete, eh perutku tak enak. Bisik Sun Sam Hwi. Aku, aku pun begitu. Kata Li Sye Cui. Apa kena racun? Sesaat itu Ho Pitong sudah mulai merasa tidak enak. Buru dua ia mengerahkan tenaga dalam, tapi hawanya tidak mau naik ke atas. Parasa mukanya lantas saja berubah pucat. Tiba-tiba Ho An Yau bangkit dan mencengkram dada Ho Pitong sambil mengeluarkan suara ahahuhuh. Matanya mendelik dan ia kelihatannya sangat gusar. Kau, Tai Su, mengapa kau? Tanya Sun Sam Hwi. Ho An Yau menceluparak dengan jari tangannya dan menulis huruf Sip Hyang Joon Kinsan. Di atas meja. Sun Sam Hwi dan Li Sye Cui tahu bahwa racun dan obat pemunah Sip Hyang Joon Kinsan dikuasai Hian Beng Jelo. Mereka saling melirik dan sambil membungkuk, Sun Sam Hwi berkata. Ho Kong Kong, kami berdua sedikit pun belum pernah berdosa terhadap Kong Kong. Kami mohon Kong Kong suka menaruh belas kasihan. Mereka berkata begitu sebab menduga si kakek memang mau mencelakai Kau Tautu dan secara kebetulan mereka turut minum arak beracun. Bukan main herannya Ho Pitong. Bulan ini Sip Hyang Joon Kinsan memang dipegang olehnya sendiri, disembunyikan dalam salah sebuah pit yang berbentuk patuk burung Ho. Kedua senjata itu belum pernah berpisah dari badannya sehingga tak mungkin orang bisa mencuri racun tanpa diketahui olehnya. Tapi waktu mengerahkan hawa, ia tidak bisa mengeluarkan tenaga seperti juga kena Sip Hyang Joon Kinsan racun yang dibuat bukia biarpun sangat keras sebenarnya berbeda jauh dari Sip Hyang Joon Kinsan dan perasaan tidak enak yang dirasakan oleh korban juga berbeda. Ho Pitong hanya tahu bahwa racun Sip Hyang memusnahkan tenaga dalam. Karena belum pernah mencobanya, ia tentu saja tidak tahu perbedaan antara racun Sip Hyang dan racun buatan bukia. Melihat kegusaran Kau Tautu dan mendengar ratapan Sun Sam Wei serta Li Xie Chui, ia tidak ragu lagi bahwa mereka semua dan ia sendiri sudah kena racun Sip Hyang. Kau Taisu, kau bersabarlah. Katanya. Kita adalah sahabat. Mana bisa jadi aku ingin mencelakai kalian? Aku pun kena racun itu. Badanku lemas dan tidak bertenaga. Tapi siapa yang sudah main gila? Aku sungguh merasa heran. Kau Tautu mencelup lagi arak dengan jari tangannya dan menulis lekas keluarkan obat pemunah di atas meja. Ho Pitong mengangguk. Benar. Katanya. Lebih dahulu kita makan obat. Sesudah itu kita cari penjahatnya. Tapi obat disimpan oleh Ho Heng. Kau Taisu, mari kita pergi kepadanya. Ho An Yau merasa sangat girang. Ia tidak mengira tipuan Los Yau berjalan begitu lancar. Dengan tangan kiri ia sengaja memegang pergelangan tangan kanan Ho Pitong dan ia berjalan dengan langkah limbung. Beberapa saat kemudian mereka sudah sampai di gedung itu. Kamar samping yang di sebelah selatan adalah kamar Ho Pitong. Sedang kamar di sebelah utara kamarnya Lok Tung Kek. Pintu kamar itu tertutup rapat. Lok Heng. Teriak Ho Pitong. Lok Heng. Dari dalam kamar terdengar sahutan Lok Tung Kek. Ho Pitong mendorong pintu tapi pintu terkunci. Lok Heng. Panggilnya. Lekas buka pintu. Ada urusan penting. Urusan apa? Tanya Lok Tung Kek. Aku sedang berlatih ilmu silat. Jangan mengganggu. Ho Pitong dan Lok Tung Kek adalah saudara seperguruan. Kepandayan pun kira-kira berimbang. Tapi karena Lok Tung Kek seorang kakek yang lebih tua dan juga karena dia lebih berakal budi, maka Ho Pitong selalu menghormatinya. Mendengar jawaban seng kakek yang kurang enak ia tidak berani memanggil lagi. Ho An Yau bingung. Dalam tipuan ini, seng waktu memainkan peranan penting. Kalau harus menunggu sampai tenaga racun berkurang, rahasianya akan bocor. Maka itu tanpa memperdulikan segala kare ia segera mendobrak daun pintu dengan pundaknya dan pintu lantas saja terbentang. Hampir berbarengan terdengar jeritan seorang wanita. Mendengar suara terpentalnya pintu, Lok Tung Kek yang sedang berdihir di depan ranjang segera menengok. Paras mukanya lantas saja berubah pucat, kaget bercampur malu. Di tengah ranjang tergeletak seorang wanita yang tubuhnya terbungkus dengan selembar kasur tipis dan kasur itu dibebat dengan seutas tambang. Apa yang bisa dilihat adalah rambutnya terurai. Wanita itu mengawasi Ho Pitong dan Ho An Yau dengan mete membelalak dan paras mukanya menunjukkan ketakutan besar. Ho An Yau lantas saja mengenali bahwa dia itu tidak lain adalah Hon Kie, selir seorang raja muda si Hon. Ho Kong benar-benar hebat. Katanya di dalam hati. Seorang diri ia masuk ke dalam Mong Hu, gedung raja muda, dan dengan begitu cepat ia sudah berhasil menculik Hon Kie. Wia It Siaw berhasil sebab meskipun di dalam Mong Hu terdapat banyak sekali pengawal, yang diperhatikan dan dilindungi hanyalah Jialan Mong, Sia Kyo, putra seorang pangeran, dan Kun Ko. Raja muda itu mempunyai banyak selir dan seorang pun tak pernah menduga bahwa seorang selir bakal diculik. Selain itu gerak-gerik Weehok Ong juga cepat luar biasa dan tanpa penjagaan istimewa, dengan mudah ia sudah bisa menculik Hon Kie. Tapi menaruh wanita cantik itu diranjang Lok Tung Kek lebih sukar daripada menculiknya. Sesudah menunggu beberapa lama barulah dikakek kelihatan keluar dari kamarnya dan dengan menggunakan kesempatan itu, ia melompat masuk dan meletakkan tubuh Hon Kie di pembaringan. Waktu kembali ke kamarnya melihat sosok tubuh wanita, Lok Tung kaget tak kepalang. Bagaikan kilat ia melompat ke atas genteng tapi Weehok Ong sudah pergi jauh. Penyelidikannya di sekitar rumah itu tidak memberi hasil. Buru-buru ia balik ke kamar dan ia jadi lebih kaget lagi. Hari itu dalam perjamuan di Taman Bunga, melihat kecantikan Hon Kie, semangat Lok Tung terbang. Ia pulang dengan perasaan duka dan menyesal. Ia merasa menyesal mengapa tidak lebih dulu ia bertemu dengan si cantik. Tapi sesudah Hon Kie menjadi selir Jie Lemong, biar bagaimanapun juga ia tidak berani mengganggu. Belakangan ia mendapat seseorang baru yang cukup cantik sehingga perlahan-lahan ia dapat melupakan Hon Kie. Mimpi pun ia tak pernah bahwa Hon Kie bisa mendadak berada di pembaringannya. Ia kaget bercampur heran. Sesudah berpikir sejenak ia menduga bahwa perbuatan itu dilakukan oleh murid kenalannya yang bernama Y.O.L. Yong Su. Murid itu rupanya sudah bisa menebak isi hatinya dan diam-diam sudah menculik si cantik sambil menyeringai ia mengawasi Hon Kie dan mengajukan beberapa pertanyaan tapi wanita itu tidak bisa menjawab. Ia sadar bahwa jalan darah Hon Kie telah ditotok. Baru saja mengangsurkan tangannya untuk membuka jalan darah tiba-tiba Hopitong mengetuk pintu dan Kau Tautu mendubraknya. Itulah kejadian yang tidak terduga. Ia tidak bisa menyangka lagi. Tiba-tiba dalam otaknya berkebuat sebuah ingatan. Ia menduga bahwa kedatangan Kau Tautu adalah atas perintah Jie Lemong yang sudah tahu penculikan itu untuk menangkapnya. Dalam keadaan begitu, jalan satu-satunya adalah kabur. Bagaikan kilat tangan kanannya mengulurkan tongkat tanduk menjangan, tangan kirinya mendukung Hon Kie dan ia segera bergerak untuk melompat keluar dari jendela. Hopitong terkejut. Loksuko. Teriaknya. Lekas keluarkan obat pemunah. Apa? Pegas seng kakak. Entah bagaimana Siau T.E. dan Kau Tai Su kenaracun Sip Hiang Joon Kinsan. Jawabnya. Apa katamu? Ia tegaskan lagi. Hopitong mengulangi keterangannya. Bukankah Sip Hiang Joon Kinsan dipegang olahmu? Tanya Lok Tung Kek dengan suara heran. Siau T.E. pun merasa sangat heran. Sahutnya. Kami empat orang, tadi makan dan minum. Secara mendadak, kami semua kena racun. Lok Suko keluarkanlah obat pemunah. Sesudah makan obat itu, kita boleh bicara lagi. Hati Lok Tung Kek jadi lengga. Ia segera menaruh Hon Kie di pembaringan dan menyuruhnya menghadap ke tembok. Hopitong yang tahu kesukaan kakaknya, tidak merasa heran melihat adanya seorang wanita dalam kamar seng kakak. Dalam kebingungannya ia tidak memperhatikan siapa adanya wanita itu. Tapi biar bagaimanapun dalam keadaan biasa, tak tentu ia bisa segera mengenali. Hari itu, dalam perjamuan di taman bunga, yang diperhatikannya bukan si cantik, tapi makanan dan arak yang istimewa. Sesudah menaruh Hon Kie, Lok Tung Kek berkata, Kau Ptai Su, tunggulah di kamar saudara Ho, aku akan datang membawa obat. Seria ia berkata begitu, ia mendorong tubuh kedua orang itu. Badan Hopitong bergoyang-goyang hampir ia jatuh. Ho An Yau pun berlagak sempoyongan. Tapi ada sesuatu yang tidak pernah diperhitungkan oleh pemimpin Bengkau itu. Ia memiliki luakang yang sangat tinggi dan waktu didorong secara wajar, di luar keinginannya, dari dalam tubuhnya lantas keluar semacam tenaga untuk melawan dorongan itu. Sebagai seorang ahli silat kelas 1, Lok Tung Kek lantas saja merasakan perbedaan antara dua dorongannya. Karena khawatir salah, ia mendorong lagi, kali ini dengan menggunakan tenaga. Hopitong dan Kau Tau Tsu jatuh dengan berbarengan. Tapi Lok Tung Kek lantas mendapat kepastian bahwa adik seperguruannya benar-benar jatuh sebab tenaga dalamnya kosong. Sedang Kau Tau Tsu hanya berlagak jatuh. Kau Taisu, maaf. Katanya sambil mengangsurkan tangannya mau membangunkan Ho An Yau. Begitu tangan menyentuh tangan, ia segera memijit Hwe E Chong Hiat dan Tong Tai Hiat di pergelangan tangan Kau Tau Tsu. Tapi Ho An Yau cukup hebat. Ia segera tahu bahwa rahasianya sudah diketahui. Dengan cepat ia menotok Hun Bun Hiat di punggung Ho Pitong supaya dalam tiga jam ia tak dapat bergerak. Setelah Ho Pitong tak berdaya, ia tidak usah khawatir lagi sebab paling banyak ia harus melayani Lok Tung Kek seorang diri. Hu-hau. Ia tertawa dingin. Lok Tung Kek, kau mau hidup atau mati? Sungguh besarnya limu. Selirong ya kau berani culik. Hian Beng Jie Lo tertegun. Selama belasan tahun mereka menganggap Kau Tau itu seorang gagu. Lok Tung Kek sudah lama mencurigainya tapi ia belum pernah berpikir bahwa Ho An Yau bukan seorang gagu. Ia mengerti bahwa ia sekarang berada dalam keadaan sangat berbahaya. Baru sekarang ku tahu bahwa Kau Tai Su bukan seorang gagu. Katanya. Perlu apa kau memperdayai orang selama belasan tahun. Aku berlagak gagu atas perintah Hong Ya. Jawabnya. Sebab tahu hatimu bercabang, ia memerintahkan aku untuk mengamat-amati gerak gerikmu. Keterangan itu sebenarnya agak mustahil tapi Lok Tung Kek yang telah kebingungan tak bisa lagi menggunakan otaknya yang cerdas. Ia terkesiap dan badannya lemas. Apakah Hong Ya memerintahkan kau untuk menangkapku? Tanyanya. Hu-hau. Biarpun kau berkepandayan tinggi, belum tentu kau bisa menangkap Lok Tung Kek. Seria Ya berkata begitu, ia mengambil tongkatnya, siap sedia untuk bertempur. Ho An Yau tertawa. Lok Sian Seng. Katanya dengan suara mengejek. Andai kata ilmu silat Kau Tau itu tidak bisa menandingi kau, itu tak seberapa. Kalau kau mau merobohkan aku, paling sedikit kau harus berkelahi dalam seratus atau dua ratus jurus. Memang tidak terlalu sukar untuk kau kalahkan aku. Tapi jangan harap kau bisa membawa lari Han Kia dan menolong sute emu. Lok Tung Kek mengawasi adik seperguruannya dengan sorot meco berduka. Sedari muda ia belajar silat bersama-sama dan puluhan tahun ia belum pernah terpisahkan. Mereka berdua tidak menikah dan di dalam dunia ini, tiada orang yang lebih dicintainya seperti adik seperguruan itu. Maka itu, biar bagaimanapun juga ia tidak akan bisa melarikan diri seorang diri dengan meninggalkan Ho Pitong. Melihat hati si kakek tergerak, Ho An Yau segera memanggil Sun Seng Wia dan Li Sia Cui. Sesudah menutup pintu kamar, ia berkata, Lok Sian Seng, urusan ini belum keluar. Kau Tau Tu bersedia untuk melindungi kau. Bagaikan kilat Ho An Yau lalu menotok Ah Hiat, Hiat Gagu, dan John Mah Hiat, Hiat yang membuat badan lemas, Sun Seng Wia dan Li Sia Cui. Sesudah itu ia berkata dengan perlahan, Kau sendiri tentu tidak akan membocorkan rahasia ini, sedang sute emu pasti tak akan mau mencelakai kau. Kau Tau Tu berlagak gagu dan ia akan tetap berlagak gagu. Kedua sahabat itu pun tak menjadi rintangan, Kau Tau Tu akan menotok Siah Hiatnya untuk menutup mulutnya. Sun Seng Wia dan Li Sia Cui kaget tak kepalang. Ia tak nyana bahwa urusan makan daging anjing akan berbuntut begitu hebat. Mereka ingin minta dikasihani tapi mereka tidak bisa untuk diajak bicara sama sekali. Sambil menunjuk pada Han Kie Ho An Yau lalu berkata pula. Mengenai wanita cantik itu, Elo Olap ingin mengusulkan dua jalan. Pertama mencuci tangan bersih-bersih. Kita membawa dia dan kedua sahabat itu ke tempat sepi dan membunuh mereka. Aku akan melaporkan kepada Ong Yau bahwa Han Kie menjelah dengan Li Sia Cui yang tampan dan mereka mencoba melarikan diri. Tapi mereka berpapasan dengan Kau Tau Tu yang dalam kegusarannya sudah membunuh mereka. Kalau mau, boleh kita mengampuni jiwa Sun Seng Wia. Jalan kedua kau membawa lari Han Kie dan coba sembunyikan di tempat aman. Apa kau berhasil atau tidak bukan urusanku? Tanpa merasa lo tungkek berpaling dan mengawasi Han Kie. Si cantik balas mengawasi dan sorot matanya memohon. Ia mengerti bahwa Han Kie ingin mengambil jalan kedua. Melihat kecantikan wanita itu, ia merasa tak tega untuk membunuhnya. Terima kasih untuk maksudmu yang baik. Katanya. Tapi apakah yang kau ingin dilakukan olehku? Ia tahu bahwa Kau Tau Tu mempunyai sesuatu untuk diajukan kepadanya. Tanpa mengharap balasan Budi, si pendeta pasti tak gampang mau menyudahi urusan ini. Permintaanku sangat sederhana. Jawab Ho An Yau. Chiang Pun Jin, Gobi Ye Pei, biat Kho Tsutai adalah istriku sedang si Nona Si Chiu adalah anak kami berdua. Aku ingin minta obat pemunah Sip Hian John Kinsan untuk menolong mereka supaya mereka bisa melarikan diri. Di hadapan Kau Chu aku yang bertanggung jawab. Apabila aku melibatkan kau, biarlah semua anggota Kau Tau Tu dan biat Kho Tsutai menjadi manusia Hina Dieno yang binasa secara mengerikan dan tidak bisa terlahir lagi ke dunia. Ho An Yau sudah memperhitungkan bahwa sebagai orang yang suka bercinta, Lok Tung Kek tentu akan percaya jika ia mengarang cerita yang berdasarkan percintaan. Ia sangat sekali membenci biat Kho Tsutai sebab sudah mendengar keterangan Yau Siau bahwa pendeta wanita itu telah membinasakan banyak anggota Bengkau. Itulah sebabnya mengapa ia tidak merasa segan untuk mengarang cerita yang tidak-tidak, yang menodai nama baik biat Kho Tsutai. Mengenai sumpah, ia sama sekali tak menghiraukan sumpah. Dalam hal ini, orang harus ingat bahwa Ho An Yau masih memiliki sifat-sifat yang sesat dan ia dapat melakukan perbuatan yang biasanya tak akan diperbuat oleh tokoh-tokoh rimba persilatan. Mendengar keterangan itu, Lok Tung Kek terkejut tapi sesaat kemudian ia tersenyum. Perbuatan yang diakui Kho Tautu dianggapnya sebagai perbuatan lumrah. Biarpun berbahaya, dianggap menukar obat pemunah dengan wanita cantik ada harganya juga. Kalau begitu, menculik selirongnya dan menaruhnya di dalam kamarku juga perbuatan Kho Taisu bukan? Tanyanya. Kau memberi aku obat, aku membalasnya dengan Hon Kie. Jawabnya. Mulai dari sekarang kita bersahabat untuk selama-lamanya. Lok Tung Kek Girang. Mendadak ia mendapat satu ingatan dan bertanya. Tapi kera bagaimana sute aku bisa kena sip yang John Kinsan? Dari mana kau mendapatkan racun itu? Gampang sekali. Jawabnya. Racun itu disimpan oleh sute emu dan sute emu suka minum arak. Sesudah dia mabuk, apa kau kira Kho Tautu masih tidak bisa mencuri racun itu? Sekarang Lok Tung Kek tak ragu lagi. Baiklah. Kho Taisu. Katanya. Kami berdua akan mengikat sahabat denganmu. Aku tidak akan menjual kau tapi ku harap kau jangan memasang jebakan lain yang sehebat ini. Ho An Yau tertawa. Sambil menunjuk Hon Kie ia berkata. Lain kali kalau ada wanita secantik dia, ku harap Lok Sian Seng suka memasang jaring supaya aku terjaring di dalam jaring bahagia. Mereka tertawa terbahak-bahak tapi masing-masing mempunyai perhitungan sendiri-sendiri. Diam-diam Lok Tung Kek memikirkan daya untuk menyembunyikan Hon Kie dan sesudah itu ia akan berusaha untuk membinasakan si Tautu jahat. Di lain pihak, Ho An Yau tahu bahwa biarpun sekarang Lok Tung Kek tunduk tapi begitu dia telah menyembunyikan Hon Kie di tempat yang aman, Hian Beng Jie Lo tentu akan membuat perhitungan dengannya. Tapi pada waktu itu, rombongan ke-6 partai sudah tertolong dan ia sendiri sudah menyingkir ke tempat lain. Sementara itu Lok Tung Kek sedang menghayal, ia tidak segera mengeluarkan obat pemunah. Ho An Yau tidak mau mendesak terlalu keras sebab bila ia berbuat begitu si kakek tentu akan curiga. Ia duduk dan berkata, Lok Heng, mengapa kau tidak segera membuka jalan darah Hon Kie? Ayolah! Untuk merayakan keberuntunganmu, kita boleh minum beberapa cawan arak. Di bawah sinar lampu, ada arak, nona cantik. Apa lagi yang mau dicari oleh seorang manusia yang hidup dalam dunia ini? Selagi Ho An Yau bicara, si kakek mengasah otaknya. Ban Ho Atsiei tempat yang ramai, kelamaan Hon Kiei berada dalam kamar akan berbahaya. Ia segera mengeluarkan tongkatnya dan mencabut salah satu cabang tanduk menjangan. Ia mengambil cawan dan menuang sedikit bubuk obat ke dalam cawan itu. Kau Taisu! Katanya, tipumu sangat hebat dan aku menyerah kalah. Ambillah obat ini. Ho An Yau menggelengkan kepalanya. Begitu sedikit? Katanya. Mana bisa cukup? Obat ini lebih dari cukup. Kata Lok Tung Kiei. Jangankan dua orang enam tujuh orang masih bisa ditolong. Mengapa kau begitu perik? Kata Ho An Yau. Apa halangannya jika kau beri lebih banyak? Untuk berterus terang, aku khawatir diperdayai olahmu karena kau sangat licin dan cerdik. Karena penolakan itu, Lok Tung Kek curiga. Kau Taisu, apakah mau ditolong olahmu tidak hanya biar kot dan putrimu? Tanyanya. Baru saja Ho An Yau mau memberi keterangan, di luar rumah sudah terdengar suara ramai-ramai dan langkah kaki tujuh delapan orang. Tapa kakinya terlihat di sini? Kata seorang. Apakah mungkin Ho An Yau dibawa ke Ban Ho Atsie? Muka Lok Tung Kek berubah pucat. Ia segera memasukkan cangkir obat ke dalam sakunya. Ia menduga bahwa Kau Tautu sudah menyiapkan orang dan begitu ia menyerahkan obat itu, si pendeta akan turun tangan. Ho An Yau menggoyang-goyangkan tangannya. Ia lalu mengambil selembar surai menyelimuti seluruh tubuh Hon Kiai dan menutup kelambu. Lok Sian Seng. Apa Lok Sian Seng ada? Demikian terdengar suara seruan orang. Ho An Yau menunjuk mulutnya. Dengan isyarat itu ia mau mengatakan bahwa karena ia dikenal sebagai orang gagu, ia tidak bisa memberi jawaban dan biarlah Lok Tung Kek yang menjawab. Ada apa? Bentak si kakek. Seorang selirongnya diculik orang. Jawabnya. Tapa kaki penculik diikuti sampai di sini. Lok Tung Kek menatap muka Ho An Yau dengan sorot metu gusar. Ho An Yau tersenyum dan dengan gerakan-gerakan tangan, ia menyilakan Lok Tung Kek mengusir orang-orang itu. Jangan bikin ribut di sini. Bentak Lok Tung Kek. Cari ke tempat lain. Ia seorang berkepandaian tinggi dan berkedudukan tinggi dan sangat disegani. Orang-orang itu tidak berani bersuara lagi dan lalu berpencar untuk menggeledah berbagai pelosok kelenteng Ban Ho Atsie. Lok Tung Kek mengerti bahwa sesudah terjadi kejadian itu, Ban Ho Atsie akan dijaga keras dan usaha membawa Han Kek keluar kelenteng hampir tidak bisa dilakukan lagi. Alisnya berkerut dan kedua matanya mengawasi Ho An Yau dengan sorot benci. Tiba-tiba, Ho An Yau teringat sesuatu. Lok Heng. Bisiknya. Di Ban Ho Atsie terdapat sebuah tempat yang aman untuk sementara waktu menyembunyikan kesayanganmu. Satu-dua hari kemudian sesudah penjagaan agak kendor, kita bisa berusaha lain. Paling aman dalam kamarmu sendiri. Kata si kakek dengan gusar. Ho An Yau tertawa. Apa Lok Heng rela menyerahkan wanita yang begitu cantik kepadaku? Tanyanya Deng Nanada mengejek. Di mana tempat itu? Bentak si kakek. Ho An Yau tersenyum dan menuding puncak menara. Sebagai orang yang cerdas, Lok Tung Kek lantas saja bisa melihat tepatnya usul itu. Ia mengacungkan jempol dan memuji. Bagus. Sebagai mana diketahui, menara itu merupakan penjara untuk rombongan ke-6 partai. Secara kebetulan Chong Koan, pengurus, penjara adalah Yeo Liong Kyo, murid kepala si kakek. Orang bisa mencurigai tempat lain tapi orang pasti tak akan mimpi bahwa selirong Yeo disembunyikan di puncak menara yang terjaga ketat. Orang-orang itu sudah pergi ke tempat lain. Bisik Ho An Yau. Kita harus segera bertindak tidak boleh menunda lagi. Ia segera mengikat empat sudut seperai sehingga tubuh Hon Kie merupakan bungkusan besar. Ia mengangkat bungkusan itu dan mengangsurnya kepada Lok Tung Kek. Ho An Yau mengerti. Mau menolong orang harus menolong sampai akhir. Katanya. Biarlah. Aku akan menolong kau dan kau menyerahkan obat kepadaku. Seriaya berkata begitu, ia mengangkat bungkusan itu menaruhnya di atas pundak. Kau harus menjaga baik-baik. Bisiknya. Kalau ada yang coba menahan, binasakan saja. Lok Tung Kek menggutkan kepala dan segera keluar lebih dahulu. Ho An Yau turut keluar dan sesudah merapatkan pintu sambil manggul Hon Kie, Ia berjalan ke arah menara. Waktu itu kira-kira sudah jam 9 malam. Kecuali sejumlah pengawal yang menjaga di luar menara, Dalam pekarangan kelenteng tidak terdapat manusia lain. Melihat Kau Tautu dan Lok Tung Kek, Para pengawal segera memberi hormat dengan membungkuk dan membuka jalan. Sebelum tiba di pintu, Yau Elyong Kau mendapat berita dari bawahannya, Sudah keluar menyambut dan berkata dengan suara girang. Suhu. Mari masuk. Lok Tung Kek mengangguk dan bersama Kau Tautu, Ia segera menuju ke pintu. Mendadak pintu menara terbuka dan dari dalam keluar seorang yang tidak lain adalah Tio Beng. Lok Tung Kek terkesiap. Ia tak pernah menduga secara kebetulan majikannya berada dalam menara. Sambil menengok ke Yau Elyong Kyo, Tio Beng berkata sambil tertawa. Gurumu mempunyai seorang murid yang sangat baik. Karena hanya ingat menyambut guru, Kau tidak memperdulikan aku lagi. Yau Elyong Kau membungkuk. Siaw Jin tak tahu kedatangan Kun Kau. Katanya. Untuk kelalaian itu, Mohon Kun Kau sudi memaafkan. Penjagaanmu sangat memuaskan. Kata si Nona. Ku rasa Beng kau akan gampang bisa turun tangan. Sesudah Bu Kye mengacau, Tio Beng yang tidak tahu bahwa yang datang ke kota raja hanya tiga orang, merasa khawatir Beng kau akan menyatroni lagi dengan rombongan besar. Maka itu, Tio Beng segera datang sendiri ke menara untuk memeriksa penjagaan. Ia merasa sangat puas karena penjagaan terlalu rapi dan di setiap lantai ditaruh dua orang yang berkepandaian tinggi. Ia menengok pada Kau Tau Tu dan tersenyum. Kau Tau Tu? Katanya. Aku justru sedang mencari kau. Kau Tau Tu manggut-manggutkan kepalanya. Aku mau minta kau mengantar aku ke satu tempat, kata si Nona pula. Ho An Yau mengeluh di dalam hati. Ia sudah berhasil menipu Lok Tung Kek dan obat pemunah sudah berada di depan mata. Siapa sangka, Tio Beng datang mengacau. Ia mau menolak tapi dalam peranan sebagai orang gagu ia tidak boleh bicara. Biarlah si tua bangka yang menolong aku. Pikirnya. Ia mengangkat bungkusan dan mengangsurkannya ke Lok Tung Kek. Si kakek terkejut. Lok Sian Seng. Kata Tio Beng. Apa isi bungkusan itu? Oh? Jawabnya tergugu. Kasur Kau Taisu. Kau ser. Perlu apa Kau Taisu membawa kasur kemari? Ia tertawa dan berkata pula. Kau Taisu menganggap aku terlalu bodoh dan tak sudi menerima aku sebagai muridnya. Sekarang ia sampai harus membawa kasur sendiri. Ho An Yau menggeleng gelengkan kepala dan menggerak-gerakan tangan kanannya. Biar si tua yang mencuri jalan keluar. Katanya di dalam hati. Huhu inilah enaknya jadi seorang gagu. Tio Beng tidak mengerti gerakan tangan itu dan ia mengawasi Lok Tung Kek. Si kakek cukup hebat. Dalam sekejap ia sudah memikirkan jawaban yang bagus. Sebagaimana Cucen tahu, beberapa siluman telah datang mengacau, katanya. Tung Kek. Tung Kek. Tung Kek.